Harga telur ayam ras segar terus mengalami lonjakan. Dari Pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Pipsen, pada Selasa, 26 Juli 2022, pukul 8.30 WIB, harga telur rata-rata di Pusat Pasar Tradisional Indonesia dijual Rp29.450 per kilogram, kilogram, naik 0,17 persen dibandingkan kemarin. Harga telur termurah ditemukan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan Rp24.850 per kilo, Bali Rp25.150 per kilo, Jambi Rp25.150 per kilo, Sumatera Barat Rp26.800 per kilo, Sulawesi Selatan Rp27.000 per kilo. Sedangkan harga telur termahal ada di semua wilayah Kalimantan yang dijual Rp30.000 per kilo, Maluku Utara Rp32.900 per kilo, Papua Barat Rp34.650 per kilo, Mauluk Rp40.000 per kilo, dan Papua Rp45.500 per kilo. Selain telur, bawang putih saat ini Rp29.450 per kilo, naik 0,34 persen, dan beras kualitas medium I Rp11.800 per kilo, naik 0,43 persen. Untuk beras kualitas bawah dua harganya tetap di Rp10.400 per kilo, kualitas medium II Rp11.550 per kilo, kualitas super I Rp13.050 per kilo, dan kualitas super II Rp12.650 per kilo. Sementara itu, daging ayam ras Rp36.400 per kilo, turun 0,24 persen dibanding kemarin, daging sapi kualitas I Rp137.700 per kilo, daging sapi kualitas Rp228.800 per kilo, turun 0,19 persen dibanding kemarin. Selanjutnya bawang merah ukuran sedang Rp59.100 per kilo, turun 5,36 persen dibanding kemarin, cabai merah besar Rp76.150 per kilo, turun 2,87 persen, cabai merah keriting Rp75.050 per kilo, turun 3,47 persen, cabai rawit hijau Rp59.900 per kilo, dan cabai rawit merah Rp76.750 per kilo, turun 3,76 persen.